Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ulama besar kelahiran Khurasan Imam Abu Laid As-Samar Kandi Wapat 373 Hijriah Dalam kitab Tanbihullah Gofilin Menceritakan kisah Abu Hurairah Yang pingsan saat hendak menyampaikan hadis Nabi Kisah ini berkaitan dengan keikhlasan dalam beramal saleh Imam Abu Laid mengisahkan cerita yang didapatnya Dari beberapa ulama dengan sanad mereka Yang langsung dari Ukbah bin Muslim Dari Samir al-Ashabi Ketika masuk di kota Madinah Ia melihat seorang yang dikerumuni orang ramai Lalu bertanya Siapakah orang itu? Orang-orang menjawab Itu Abu Hurairah Maka saya mendakatanya dengan ketika tidak ada lagi keramaian Saya pun bertanya kepadanya Saya tuntut engkau demi Allah Ceritakan kepadaku satu hadis Yang telah engkau dengar dan engkau ingat langsung dari Rasulullah Abu Hurairah berkata Duduklah Akan saya ceritakan kepadamu hadis Yang saya sendiri mendengar langsung dari Rasulullah Yang waktu itu tidak ada orang lain bersama kami Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang Lalu pingsan Setelah tersadar dari pingsan itu Dia pun mengusap mukanya sambil berkata Aku akan ceritakan hadis Rasulullah Kemudian Abu Hurairah menarik nafas yang berat lagi Dan kembali lagi pingsan Agak lama kemudian ia tersadar dan mengusap wajahnya lalu berkata Rasulullah bersabda Apabila hari kiamat kelak Maka Allah Ta'ala akan menghukum diantara semua makhluk dan semua umat bertekuk lutut Yang pertama dipanggil adalah orang yang mengerti Al-Quran Atau Ahli Quran Orang yang mati pisah bililah dan orang kaya Maka Allah Ta'ala menanyakan kepada para Ahli Quran Tidakkah aku telah memberitahu kamu apa yang aku turunkan kepada utusanku Jawab orang itu Benar ya Tuhanku Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu Jawabnya Saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang Allah berfirman Engkau dusta Lalu malaikat juga berkata Engkau dusta Engkau hanya ingin disebut Qari Ahli dalam Al-Quran Dan sudah disebut yang demikian itu Lalu dipanggillah orang kaya dan ditanya Engkau berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepadamu Jawabnya Saya telah menggunakan untuk membantu kaum keluarga dan bersedekah Allah berfirman Engkau dusta Para malaikat pun berkata Engkau dusta Engkau berbuat begitu hanya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan Dan sudah terkenal demikian Lalu dihadapkanlah orang yang mati berjihad pisah bililah Kemudian ditanya Kenapa engkau terbunuh Jawabnya Saya telah berperang untuk menegahkan agamamu sehingga terbunuh Allah berfirman Engkau dusta Malaikat juga berkata Engkau dusta Kau hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berari Dan sudah disebut sedemikian Kemudian Nabi Muhammad SAW memukul lututku Sambil berkata Wahai Abu Hurairah Ketiga orang itulah yang pertama-tama dibakar dalam api neraka pada hari kiamat Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah Maka ia menangis dan berkata Sungguh benar firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Kemudian ia membaca surat Hud ayat 15-16 Yang artinya Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Maka pasti diberikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka Dan sia-sialah disana apa yang telah mereka usahakan di dunia Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan Abdullah bin Hanib al-Intoki berkata Pada hari kiamat Apabila seseorang mengharap amalnya kepada Allah Ta'ala Maka dijawab Tidakkah kami telah membayar kontan pahalamu Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majlis Tidakkah kami telah terangkat sebagai pimpinan atau ketua Tidakkah telah kami permudah jual belimu Yakni selalu dapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya Seorang hakim berkata Orang yang ikhlas Ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya Sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya Pendapat lain menyebutkan Puncak ikhlas ialah tidak ingin ada pujian dari orang lain Zinun al-Misri ketika ditanya Kepankah seseorang diketahui termasuk pilihan Allah Jawabnya Jika tidak meninggalkan istirahat Dan dapat memberikan apa yang ada Dan tidak menginginkan kedudukan Dan tidak mengharapkan pujian atau celaan orang Yakni dipuji tidak merasa besar Dan dicela tidak merasa kecil Bisa diambil hikmah Bahwa ketiga orang tersebut adalah orang-orang Yang diberikan kemampuan dan anugerah oleh Allah SWT Mulai dari hafal Al-Quran Harta hingga tenaga dan kesempatan untuk berjihad Tetapi ia melakukan semua itu Hanya agar dipandang baik oleh manusia Bukan karena Allah SWT Maka ia layak mendapat siksaan dari Allah Berupa api neraka yang menyala-nyala Na'udzubillahimin dalik summa na'udzubillah Sahabat yang beriman Semoga kita semua tidak tergolong pada orang-orang yang perilakunya ibadah Tetapi hanya untuk ria atau dipandang baik oleh orang lain Sudah menghabiskan tenaga dan waktu Tapi nyatanya sia-sia Karena semua ibadahnya tidak menjadi pahala Justru jadi dosa yang amat besar Semoga ibadah kita yang dilakukan Bukan bernilai ikhlas dan senantiasa dilakukan Karena Allah SWT Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Orang mati tak bisa hidup lagi Begitulah umumnya yang terjadi di dunia ini Namun jika Allah berkendak Tidak ada yang mustahil Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Seperti didukilkan dalam kitab Al-Jawbiyat Ibn Hajar Al-Asqolani Al-Asilat Ba'di Talmizi Menjawab pertanyaan sang murid Yaitu Ibn Munjik Al-Ashrafi Tepatnya pada 10 terakhir bulan Robiul Awal 830 Hijriah Muridnya tersebut menanyakan kebenaran kisah Tentang 4 makhluk yang hidup kembali setelah mati Atas perintah Allah SWT Ibn Hajar pun menjawab pertanyaan tersebut Beliau mengatakan Berdasarkan sejumlah data yang dihimpun dari hadis-hadis Rabi Terdapat makhluk yang hidup kembali setelah mati Sebagian adalah manusia dan sebagian lainnya adalah hewan Hukum menginjak makam, waktu kematian, orang mati, indikasi hidup kembali itu terlihat lantaran makhluk itu melakukan aktivitas Seperti berbicara dengan lisan, melakukan aktivitas fisik ataupun hidup layaknya sesamanya yang masih hidup Ada 4 kasus kejadian luar biasa ini yang masing-masing terangkum di berbagai hadis Sebagai contoh diantara 4 peristiwa hidupnya makhluk yang sudah meninggal itu adalah sebagai berikut 1. Orang mati yang hidup kembali Hadis Anas bin Malik tentang seorang pemuda ansur yang hidup lagi atas permintaan orang tuanya yang rentak dan lanjut usia 2. Hewan yang mati yang hidup kembali Kambing yang memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad Hewan itu memberitahukan kepada Rasulullah untuk tidak memakan dagingnya Hal ini karena tubuhnya mengandung racun yang dibubuhkan oleh seorang perempuan Yahudi Kemudian itu terjadi di Khaybar dan tercatat di riwayat Abu Hurairah 2. Orang mati yang hidup kembali Peristiwa bayi perempuan yang telah dikubur hidup-hidup di sebuah lembah oleh orang tuanya sebelum masuk Islam Setelah menjadi muslim, ayah anda si perempuan mengadukan hal itu ke Rasulullah dan menyatakan penyesalannya Bersama Rasulullah, sang ayah menuju kuburan anaknya Rasulullah menyampaikan penyesalan sang ayah di depan makam anaknya Sang anak menjawab dan menyatakan kerelaannya karena telah memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah 4. Orang mati yang hidup kembali Kisah ini sama dengan kasus pertama Hanya di kasus ini pria yang bersangkutan adalah Ibrahim bin Nabit dari suku Ashjai Berbeda dengan laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu pria yang berasal dari ansur saja Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh